Halo pemirsa indonesia.com, ketemu lagi bersama Pak Sugik Nur, kali ini duet sama Pak Denny Siregar, oke Pak Sugik apa sudah siap? 137 juta penduduk Indonesia Ini bukan duet nyanyi Pak, tapi duet membahas negara, tapi tak apalah, mungkin Pak Sugik dulu hobi nyanyi Langsung saja ya Pak, dimulai dari Pak Sugik Nur, bagaimana pandangan Bapak soal Sri Lanka yang saat ini dijerat hutang dan apakah sama seperti Indonesia? Ya Sri Lanka ini kalau saya ringkas beginilah, Sri Lanka ini kejerat hutang, hutangnya sedikit sebenarnya, dibanding Indonesia itu gak ada apa-apanya hutangnya, kecina Nah tapi sekarang chaos, ya perdana menterinya sudah mengundurkan diri, udah gitu rumah dinasnya dibakar, 38 politisi atau bagaimana itu rumahnya juga dibakar, chaos dimana-mana Ya saya gak berharap, tapi ya terserah, gimana lah tafsirmu Nanti kalau saya ngomong Indonesia kapan? Nanti saya dikira rasis, menebar kebencian, adu domba Enggak, ya, sudah lah ini hukum alam Menurut Bapak Indonesia ini bagaimana? Hingga Bapak sangat benci pemerintahan Jokowi? Penisah ini dicekik hutang, dicekik kebohongan, dicekik kemonafikan, mandi dusta, mandi monafik, mandi penipuan, ya, mandi maksiat, mandi anak tulok LGBT didukung, influencer, buzzer dibayar Sementara atlet ngutang, rakyat dijejali hutang, disuruh bayar pajak kemana-mana Jadi memang itu hukum alam Kalau terjadi chaos, terjadi kebakaran dimana-mana itu bukan karena provokator Memang rezim ini layak dilaknat sama Allah Oke Pak Sugik Nur, terima kasih Kita sekarang ke Pak Deni Coba jelasin Pak secara logika manusia Soal hutang Indonesia, apa ada kesamaan sama Sri Lanka Oke, lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Kasus bangkrutnya Sri Lanka ini Coba dihubungkan oleh oposisi dengan program kerjasama Indonesia dan Cina Dalam pembangunan infrastruktur di negara ini Indonesia memang menajukan kerjasama dengan menajukan proposal Sebesar Rp1.300.000.000 dalam skena DRI di Cina tadi Sejumlah oposisi memakai isu dari Amerika bahwa Indonesia kelak akan seperti Sri Lanka Terjebak hutang dengan Cina Dan negara ini akan diambil alih asetnya seperti Sri Lanka Ya kita memang harus tetap waspada dengan semua negara di dunia Termasuk Cina Tetapi membesar-besarkan masalah kerjasama dengan Cina Dan diasumsikan kalau negara ini kelak akan diambil oleh Cina Itu yang membelikan Lah memang kalau kerjasama dan hutang dengan Barat Aset kita tidak diambil alih Contoh lagi dengan Freeport Yang diambil Barat sebagai bagian negosiasi hutang negara Untungnya Freeport berhasil dibeli kembali oleh pemerintahan Jokowi Lagian beda Sri Lanka beda juga dengan Indonesia Rasio hutang Sri Lanka dengan pendapatannya itu sudah 60% lebih Sedangkan Indonesia itu masih 40% Bagaimana sih Pak penjelasan sederhana dari hutang itu? Begini ya sederhananya Misalnya kita punya gaji sebesar 100 juta rupiah setahun Maka total hutang kita masih di angka 40 juta setahun Dan ini masih angka aman Karena DPR menyetujui rasio hutang kita maksimal sampai 60% Tapi ada keselamaan Sri Lanka dan Indonesia yang wajib kita waspadai Salah satu pendapatan Sri Lanka yang terbesar adalah pariwisata Pariwisata di Sri Lanka and drop sampai 90% Karena serangan bom macan samil di tahun 2019 Dan pandemi selama 2 tahun Nah karena pendapatan besar di pariwisata Sri Lanka tidak membangun industri dalam negerinya dengan baik Sehingga hampir semua barang disana impor dari negara lain Ketika Sri Lanka bangkrut, gak punya duit Maka gak ada uang juga untuk beli barang dari luar negeri Indonesia juga begitu Kita manja benar sama impor Apa-apa impor sampai tangkul aja impor Katanya barang impor apalagi dari Cina itu harganya kurang banget Ini yang gak sayang Kalau terlalu manja dengan impor Ketika satu waktu kita ada masalah Maka barang semurah apapun Pasti akan naik tinggi harganya Nah kalau kita gak siap dengan industri dalam negeri Maka bisa saja Masih kita kelakakan seperti Sri Lanka Bangkut Bukan karena debatan hutang dari Cina Tapi karena kita gak mampu mengelola hutang dari luar Lagi masih dipercaya oleh negara lain dengan dikasih hutang Maka hutang itu salah satunya harus dipakai produktif Dengan membangun industri dalam negeri Supaya kita gak tergantung dengan siapapun Kecuali diri kita sendiri 137 juta penduduk Indonesia Kecuali diri kita